Hidup adalah mengenai mengejar mimpi dan dinikmati. Namun, seringkali yang menjadi rintangan adalah peraturan. Seperti kata bokap gue, peraturan dibuat supaya manusia tidak saling merugikan. Jadi gue mengambil kesimpulan, selama gak merugikan orang lain, gak masalah untuk sedikit melanggar peraturan. Setidaknya prinsip ini yang gue pegang. Ini kan kita mau muter balik. Kalau belok kanan dulu baru muter balik di sana, itu terlalu jauh. Bisa hilang 5 menit. Jadi yang harus kita lakukan adalah perhatikan sekitar. Aman, Kak. Oke ya, kita ancap. Lalu lintas Jakarta itu nyebeling. Terutama bagi orang yang setiap hari dituntut untuk tempat wakil. Gimana sih, Mas? Telat banget. Nggak lihat orang-orang udah pingsan. Makanannya nggak datang-datang. Maaf ya, Mbak. Besok nggak telat lagi deh. Kak, gantiannya aku yang nyetir. Oh, oke. Sip. Bokap gue bilang, peraturan di jalan itu dibuat supaya keadaan jadi teratur dan orang-orang gak saling merugikan. Tapi tanpa melanggar peraturan aja, jalan di Jakarta udah gak teratur. Kamu lihat lampu merah jalur itu? Nah, abis jalur itu jalan, itu giliran kita. Jadi, waktu lampu hijau itu berubah jadi merah, kita langsung tancap gas. Lumayan, hemat beberapa detik. Kesimpulannya, selama gue nggak merugikan orang lain dan nggak ketahuan, sasa aja melanggar peraturan. Toh nggak ada yang dirugikan. Lagipula, gue nggak sendirian. Nah, ini kita belok kiri aja. Kan tandanya nggak boleh belok kiri, Kak? Iya, nggak apa-apa. Soalnya kalau misalnya kanan, itu bedanya 10 menit. Kiri aja nggak apa-apa. Oke? Tidak takut, kita drama. Selamat siang, Mas. Bisa saya lihat surat-suratnya? Pak, kakak saya tiba-tiba kesurupan, Pak. Bapak tahu nggak, rumah dukun terdekat di mana? Kalau rumah dukun terdekat, saya tidak tahu, Mas. Di sana sedang ada yang syuting, uji nyali. Lebih baik, Mas, ke sana aja deh. Sama-sama ada yang bisa bantu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Hidup itu yang penting harus mahal. Kalau kakak sih, pertama pengennya punya mobil, ibu sama bapak bisa pensiun, dan catering kita bisa masuk hotel-hotel besar. Kalau kamu cita-citanya, Pak. Ya, punya motor baru dulu lah, Kak. Biar aku bisa ngantar-ngantar juga, bantuin catering. Kan kita udah ada komplain, gara-gara ngantarnya telat. Ntar, langganan kita hilang lagi. Ramah. Tatap mata bapak. Eh, tatap mata bapak. Eh, tatap mata bapak. Bapak mau bilang sama kamu. Selamat ulang tahun, Ramah sayang. Jangan lupa bantu ngantar-ngantar ya. Turbaru. Kak, hari ini kita nganternya pakai motor yang ini ya. Kamu kan belum punya SIM. Iya, besok kita bikin SIM. Lagi juga kan plat nomornya belum ada. Dari pada dilihatin doang, mudahnya jemput bapak ibu yuk. Pak temurnya kan belum ada, Kak. Peraturan memang sering membuat hidup lebih sulit. Tapi namanya hidup, kita harus lebih pinter dari peraturan yang ada. Kalau kita udah sampai sana, ibu sama bapak pasti gak bakalan marah. Laginya dengan kita jemput mereka itu, jauh lebih murah daripada mereka naik taksi. Balapan yuk. Boleh. Tapi aku berangkat duluan ya. Kan Kakak lebih jago nye tirnya. Oke. Kakak berangkat lima menit setelah kamu jalan. Kalau kamu yang pakai motor baru sampai kalah, mendingan tuker aja sama motor butut ini. Gimana? Ayo! Ramah udah sampai, ibu. Reza, kamu yang minta Ramah kemari. Iya. Dia sekarang di rumah sakit. Taksi! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton